Dem-dem si anak haram jilid sembilan. Dan bayangan wajah siang HWI ini menimbulkan rasa perih di hatinya, juga rasa rindu yang hebat. Ia menarik napas berulang-ulang, hatinya mengeluh dan menyebut nama siang HWI. Malam pun tiba. Kegelapan menyelimuti pegunungan HWI San di atas bukit, di mana terdapat bangunan yang dikurung tembok tinggi, tempat yang dijadikan markas besar gerombolan perampok kelihatan lampu-lampu dinyalakan. Namun di luar tembok kegelapan merajai tempat itu. Dua sosok bayangan Kuan Bu dan Giyok Lem berkelebat menyelinap di antara pohon-pohon, mendekati pondok penjagaan dengan hati-hati. Gerakan mereka sangat ringan dan sebentar saja mereka telah menyelinap di samping pondok, mendengar percakapan antara dua orang penjaga yang mengatasi kesunyian dengan bercakap-cakap. Heran, mengapa Tai Ong melibatkan diri dengan para pejuang itu apa sih? Untungnya wah, kita tentu rugi saja, tidak bisa menikmati hasil perampokan, tidak dapat lagi melarikan gadis-gadis agar. Ah, kau tahu apa? Para pejuang itu kalau berhasil tentu akan memberi kesempatan kepada kita untuk mengambil harta benda pembesar-pembesar pemerintah. Tentang wanita, jauh lebih menyenangkan putri pembesar daripada gadis-gadis dusun. Tai Ong sendiri sekarang tidak pernah menculik wanita, mengapa dia tidak kawin saja, memilih seorang wanita yang cantik. Dengan demikian maka dia benar-benar dapat beristirahat dengan tentram di rumah dan membiarkan kami yang bekerja. Mana Tai Ong suka menikah? Hanya akan mengganggu saja, tahukah engkau, setiap kali mendapatkan wanita, Tai Ong tentu akan membunuhnya, karena menurut Tai Ong, dendam seorang wanita paling berbahaya, maka setiap kali menculik wanita, kalau sudah bosan lalu dibunuhnya wanita itu. Tentu saja aku tahu. Sayang sekali adalah gadis dari kampung Boan Hak Cun dahulu itu. Cantik manis sekali orangnya, akan tetapi galak sehingga Tai Ong bosan, dengan dua batang jarum gadis itu dibutakan matanya kemudian dibunuh. Sayang, kalau diberikan pada aku? Hush! Jangan main-main. Hati-hati dengan mulutmu. Kalau sampai Tai Ong dengar, mungkin mulutmu yang dijadikan sasaran jarum-jarumnya yang lihai itu gemetar kaki. Kuan Bu mendengar percakapan itu, jantungnya berdebar agaknya sekali ini ia tidak akan keliru lagi. Tentu Sintu Hek Kwei lah orangnya agaknya sudah biasa membuat buta matu orang dengan jarumnya yang lihai. Termasuk matu ibunya. Ia memberi isarat dengan tangan kepada Gio Klem, kemudian menggandeng tangan sahabatnya itu untuk mengambil jalan memutar sehingga mereka berada di luar tembok yang letaknya di bagian belakang. Kita melompat dari sini, Lam Te, bisik Kuan Bu, Sio Klem menggeleng kepala. Terlalu tinggi tuaku. Berpeganglah kepada tanganku Gio Klem memegang tangan Kuan Bu, kemudian keduanya mengerahkan tenaga dan menggunakan ginkang melompat ke atas. Gio Klem merasa betapa tangannya ditarik ke atas sehingga ia dapat mencapai tembok itu, kemudian dari atas mereka melayang turun ke sebelah dalam dan ternyata mereka tiba di sebuah taman yang gelap dan sunyi. Melihat betapa bangunan-bangunan di situ berderet-deret rapat, Kuan Bu berbisik. Kita menyelidik dari atas genteng Kuan Bu mendahului sahabatnya meloncat naik ke atas genteng. Karena sukar untuk mengikuti gerakan Kuan Bu yang langsung meloncat ke hubungan tertinggi, Gio Klem meloncat ke atas genteng terendah dan dengan tiga lompatan ia baru dapat berdiri di samping Kuan Bu. Dari atas, Kuan Bu mengajak Gio Klem untuk menuju ke bangunan terbesar, karena ia menduga bahwa kepala rampok itu tentu mendiami bangunan terbesar akan tetapi, baru saja mereka tiba di bangunan samping, tiba-tiba terdengar suara keras, genteng yang mereka injak pecah dan beberapa sinar hitam berkelebat dari bawah disusul bentakan nyaring. Siapa berani mengganggu di sini Kuan Bu sudah siap, maka begitu kakinya terpeleset ia sudah melompat dan kedua tangannya bergerak menyempak runtuh beberapa piaw yang menyerang di aden Gio Klem. Gio Klem juga kaget dan cepat melancat ke kiri, akan tetapi karena di sini pun ia disambut dengan beberapa batang piaw yang amat cepat datangnya, ia mengelak dengan jalan berjungkir balik. Sayang kakinya menginjak pingiran genteng yang menjadi pecah sehingga tubuhnya melayang, terjengkang ke bawah. Kuan Bu yang menyaksikan bahaya mengancam temannya, sudah cepat mendahului Gio Klem melayang ke bawah kemudian ia menyambar tubuh Gio Klem yang biarpun tidak akan terbanting hebat, namun karena belum dapat mengatur keseimbangan tubuhnya, tentu akan mengalami kaki patah kalau sampai terbanting. Dengan tengah-hengah Gio Klem yang dipeluk Kuan Bu ketika menyambut tubuh temannya itu, membalas memeluk dan tanpa sengaja dada. Mereka berdekapan dan berdempetan. Terasa oleh Kuan Bu betapa dada gadis itu berdebar-debar. Ia merasa canggung dan jengah sekali, akan tetapi masih teringat untuk tidak membuka rahasia Gio Klem. Awas dan siap bisiknya melepaskan pelukan. Beberapa bayangan orang berkelebatan datang, gerakan mereka gesit dan ringan, sehingga Kuan Bu bersikap hati-hati sekali. Banyak anak buah perampok datang pula membawa obor di tangan sehingga sebentar tempat itu menjadi terang sekali. Ketika Kuan Bu memandang ke arah beberapa orang yang datang itu, ia tercengang. Kiranya mereka ini adalah Kowai Kiam Tojin Ya Keng Chu, Sin Ji U Kim Wan, Ban Eng Kiam Yo Chiat, dan di sebelah kiri berdiri Bu Tai Hiap, Bu Keng Liang dan Bu Siang Hwe I. Sejenak Kuan Bu terpesona memandang Siang Hwe I yang seperti biasa berpakaian merah jambon, sepasang Siang Kiam siap di tangan, cantik jelita seperti bidadari apalagi saat itu gadis ini memandang dengan matel, terbelalak dan alis berdiri. Juga tokoh-tokoh perjuangan yang berada di situ terbelalak memandang Kuan Bu dan pemuda tampan yang berada di samping pemuda ini, sejenak tak dapat berkata-kata karena sungguh tak mereka duga bahwa penjahat yang datang mengintai adalah BHA Kuan Bu. Kau, Kuan Bu, mengapa kau di sini Bu Keng Liang bertanya terkejut dan heran? Benar, hamba BHA Kuan Bu, Tai Ya. Tentu Tai Ya maklum sendiri apa yang menyebabkan hamba datang, yaitu mencari Sin Tuhek Kwei untuk membalas dendam. Apa Bu Keng Liang berseru kaget? Dia sendiri tidak tahu siapa gerangan perampok yang membasmi keluarga BHA Kyokim, ibu Kuan Bu ini dan kini mendengar bahwa musuh besar Kuan Bu adalah Sin Tuhek Kwei. Dia terkejut sekali. Reaksi Xiang Hwei lain lagi ketika ia melihat munculnya Kuan Bu. Gadis ini sejak tadi memandang Shoklem penuh perhatian, kemudian tak dapat dicegahnya lagi dan di luar kesadarannya ia membentak. Kuan Bu, siapa, siapa gadis ini apakah engkau telah terperosok rendah menjadi kaki tangan anjing kasar? Tentu gadis ini pun seekor anjing betina Kuan Bu mengangkat muka, memandang dengan marah. Betapapun cantik jelitannya Xiang Hwei, yang membuat jantungnya berdebar dan rindunya mendalam, namun ternyata gadis itu tidak berubah. Masih galak dan angkul. Bu Siachia, dia ini adalah sahabatku dan kami ini tidak ada sangkut lautnya dengan kaki tangan kaisar, terasa oleh Kuan Bu tangan yang lunak dan hangat menyentuh tangannya. Ia tahu bahwa itu adalah tanan Giyoklem, akan tetapi ia menarik tangannya karena tidak ingin tampak oleh mereka dia berpegang tangan dengan Giyoklem, apalagi setelah Xiang Hwei yang bermata tajam itu menyebut-nyebutnya sebagai seorang gadis. BHE Tai Hiap, sungguh kami heran sekali melihat Tai Hiap muncul seperti ini, kata Ayah Kenggu dengan sikap hormat. Benarkah ucapan Tai Hiap bahwa Tai Hiap dan sahabat ini datang bukan sebagai metu-metu pengawal kaisar? Kauai Kiam Tatiang, tidak perlu saya membohong. Kedatanganku ini tidak ada hubungannya dengan pengawal kaisar, juga tidak ada hubungannya dengan Totiang sekalian. Saya datang mencari Sintu Hek Kwei karena urusan pribadi. Di mana adanya Sintu Hek Kwei? Harap suka keluar teriaknya tak sabar lagi. Orang muda sombong, aku di sini. Mau apa mencari Sintu Hek Kwei? Kuan Bu mengangkat memandang muka laki-laki itu sudah berusia 60 tahun, pakaiannya mewah, sikapnya garang dan tubuhnya tinggi besar. Kulit muka yang galak itu berwarna kehitaman dan sebatang golok besar berada di tangan kanannya. Dipinggang tampak sebuah kantong senjata rahasia dan Kuan Bu sudah menduga bahwa itulah kantong senjata rahasia jarum yang membutakan mati ibunya, amarahnya meluap dan ia hanya dapat mengendalikan diri dengan menekan perasaannya. Engkau yang bernama Sintu Hek Kwei. Ketahuilah namaku Bhe Kuan Bu dan seperti sudah ku katakan tadi, kedatanganku adalah urusan pribadi. Kalau engkau seorang jantan, mari hadapi aku sebagai laki-laki dan jangan menciba untuk menyangkal atau bersembunyi di balik bantuan orang-orang gagah entah mengapa hadir di tempat terkutuk ini. Haha, anak muda yang bermulut besar aku Sintu Hek Kwei bukan pengecut apakah katamu? Katakan. Sintu Hek Kwei, engkau seorang kepala rampak, dan aku pun mencari seorang kepala rampok yang pernah merampok dusun Kwei Jun, yang telah membunuh keluarga ku dan membutakan sebelah mati ibuku dengan jarumnya. Mengakulah bahwa engkau kepala rampik itu agar kita dapat membuat perhitungan di sini sekarang juga. Hmm, bagaimana aku bisa mengaku? Terlampau banyak dusun yang telah ku rampok, aku tidak ingat lagi namanya satu demi satu. Memang itu sudah pekerjaanku. Membunuh keluarga? Sudah banyak amat orang ku bunuh. Mereka yang melawan tentu ku bunuh karena kalau tidak, aku sendiri yang mereka bunuh apa anehnya ini? Entah keluargamu atau bukan, aku mana tahu. Engkau membutakan mati ibuku dengan jarum ini. Kuhan Bu telah mengeluarkan jarum yang selama ini ia simpan, jarum yang dahulu ia terima dari ibunya, Sintu Hek Kwei tidak peduli dan membuat gerakan tangan tidak sabar. Orang muda, jarum itu mungkin punya ku mungkin juga bukan, sudah banyak perempuan rewel ku butakan matanya dengan jarum andai kata benar ibumu termasuk seorang di antara mereka. Habis engkau mau apasin Tuh Hek Kwei marah sekali karena ia merasa dibikin malu di depan semua tamunya sehingga ia menjadi nekat untuk menunjukkan keberanian dan kegagahannya karena ia merasa yakin akan dapat mengalahkan lawan yang masih muda ini. Hem, tidak salah dugaanku. Tak peduli apakah benar-benar yang kasih Jahanam yang membasmi keluargaku atau bukan, manusia jahat macam engkau ini sudah sepatutnya dilenyapkan dari muka bumi kata Kuan Bu yang merasa muak dan marah sekali. Endengar pengakuan dengan suara dingin dari mulut kepala perampok itu tentu saja Sintu Hek Kwei menjadi marah sekali. Baca sombong, kematianmu sudah berada di depan matu dan engkau masih berani membuka mulut besar? Mampuslah bentakan ini disusul dengan terjangan goloknya yang menyambar dasyat sampai mengeluarkan bunyi berdesing. Ternyata kepala perampok ini memiliki tenaga yang amat besar akan tetapi bagi Kuan Bu, gerakan lawannya ini lambat sekali maka ia memandang rendah. Kalau ia menghendaki, sekali mencabut Toat Beng Kiam dan menggunakan pedang pusaka itu, pasti dalam beberapa gebrakan saja ia akan berhasil membunuh orang yang diduganya musuh besarnya ini akan tetapi ia sudah mengambil keputusan untuk tidak membunuh iawannya, menangkapnya hidup-hidup untuk diseret ke depan kaki ibunya agar ibunya menyaksikan sendiri dengan matanya yang tinggal sebelah itu betapa balas dendam telah terpenuhi. Karena ini, dia hanya mengelak dan membalas dengan cengkeraman ke arah lengan kanan yang memegang golok. Akan tetapi biarpun bagi Kuan Bu yang lihai luar biasa itu gerakan Sintu Hek Kwei masih terlalu lambat, namun sesungguhnya kepala rambok ini termasuk orang yang sudah tinggi ilmu silatnya dan tidaklah mudah untuk mengelahkannya begitu saja. Pergelangan tangannya melakukan gerakan mencongkel dan goloknya sudah membalik, kini menyambar ke arah tangan Kuan Bu yang mencengkram. Kuan Bu tidak mengelak seolah-olah membiarkan tangannya terbacok golok, namun pada detik terakhir setelah angin yang mendahului metu golok sudah menyentuh tangannya, lengannya bergerak miring dan dari sebelah jari tengahnya menyentil ke arah tubuh golok. Kering hebat bukan main sentilan ini yang dilakukan dengan tenaga gingkang. Lengan tangan Sinti Hek Kwei tergetar hebat, namun tidak percuma ia berjuluk Sintu, golok sakti, karena ia sudah berhasil membalikkan goloknya ke bawah lengan dan mematahkan getaran karena sentilan itu. Kemudian di dari bawah lengan, goloknya meluncur maju dengan tiba-tiba mengarah perut Kuan Bu. Lihai juga ilmu gelek dari Sintu Hek Kwei ini namun sekarang ia berhadapan dengan seorang yang tingkat ilmu silatnya jauh melampauinya. Tikaman goloknya ke arah perut bukan saja dapat dialakan oleh Kuan Bu, bahkan pemuda ini mengelak sambil melangkah maju mendekatinya dan sekali tangan kiri Kuan Bu menampar terdengar bunyi krak dan terhuyunglah Sintu Hek Kwei ke belakang dengan tulang pundak retak. Namun, kepala rampok ini masih tidak melepaskan goloknya. Kuan Bu sudah mengejar tubuh lawan yang terhuyung itu sampai beberapa langkah, hendak menawannya, akan tetapi tiba-tiba terdengar suara halus. Bhe Tai Hiap tunggu dulu. Ucapan ini disusul dengan berkelebatnya tiga bayangan yang ringan. Sekali dan ternyata di depan Kuan Bu telah berdiri Khoai Kiam Tojin Ya Keng Chu, Sin Jiu Kim Wan Ya Tian Chu, dan Ban Eng Kiam Yo Chiat. Melihat betapa Ya Keng Chu dan kawan-kawannya mengahadangnya dan mencegahnya menawan Sintu Hek Kwei, Kuan Bu mengerutkan alisnya dan menjurah kepada mereka bertiga akan tetapi ucapannya ia tujukan kepada Ya Keng Chu yang selalu menjadi wakil pembicara para Nghiong yang berjuang melawan pihak Kaisar. Totiang, saya minta dengan hormat dan sangat agar Totiang sekalian tidak mencampuri urusan pribadiku ini. Biarlah saya menyelesaikan sendiri urusan ini dengan Sintu Hek Kwei. Hem, orang muda. Biarpun Tai Hiap seorang pendekar yang telah memiliki ilmu kepandayan tinggi, namun usiamu masih amat muda sehingga perbuatan-perbuatanmu juga masih sembrono dan terburu nafsu. Apakah Sintu Hek Kwei adalah musuh besarmu? Bagaimana kalau sampai Tai Hiap keliru dan kesalahan membunuh orang lain? Masalah menduga pun tidak mengapa, seorang kepala rampok kejam seperti dia itu sudah sepatutnya dibunuh. Jawab Kuan Bu penasaran. Sian Chai. Hal itu tidak boleh kau lakukan BHA Tai Hiap. Sintu Hek Kwei adalah sahabat kami, bahkan. Sekutu kami, seorang pejuang yang gigih, yang tentu saja akan kami lindungi. Kami terpaksa melarangmu kalau kau hendak membunuhnya, Tai Hiap. Harap Kasuka berpemandangan jauh dan luas, dan mengerti akan kedudukan kami sebagai pejuang-pejuang yang tidak menghiraukan urusan pribadi karena urusan negara lebih penting Kuan Bu mendengus dengan sikap mengejek. Ia sudah becesan mendengar tentang urusan negara ataupun urusan rakyat yang sesungguhnya adalah permainan orang-orang yang berambisi, orang-orang yang memperebutkan kedudukan melalui kemenangan-kemenangan dengan mengorbankan bangsa sendiri yang pahamnya berbeda atau berlawanan. Akan tetapi sebelum ia menjawab, Bu Keng Leong sudah melangkah maju. Kuan Bu, dengarlah kata-kata Toti yang ia kengcu yang mengandung kebenaran. Engkau sendiri, juga aku, tidak tahu siapa sebenarnya musuh besar ibumu. Dan memang benar bahwa Sintu Hek Kwei adalah seorang kepala perampok, Akan tetapi dia adalah sekutu kami untuk berjuang melawan kelaliman. Tentu saja tidak mungkin kami mendiamkan saja kalau kau hendak membunuhnya. Aku tahu bahwa engkau seorang yang berpemandangan luas, maka tentu kau dapat mengerti keadaan kami. Baiklah, Taya, dan Toti yang serta sekalian orang gagah yang hadir di sini. Saya tidak akan membunuh Sintu Hek Kwei, melainkan menahannya dan membawanya kepada ibu. Kalau ibu menyatakan bahwa bukan dia orangnya, saya berjanji membebaskannya, Akan tetapi kalau benar dia musuh besarku, tentu saja saya tidak akan mengampuninya, Biarpun siapa juga yang akan menentangnya. Hihihi, orang muda. Ucapanmu tak kabur sekali dan kalau kami menurut saja, Berarti engkau telah melempar kotoran di muka kami. Bagaimana kami dapat membiarkan engkau menangkap seorang kawan kami tanpa kami berusaha melindunginya? Tidak, Bhe Tai Hiap. Engkau sebaiknya membantu perjuangan kami, Dan aku bersumpah atas nama semua orang gagah bahwa jika telah selesai urusan perjuangan yang lebih penting, Kami akan membantumu sampai musuh besarmu itu dapat ditemukan. Ucapan ini keluar dari mulut baneng kiam Yochiat, kakek tinggi kurus yang amat lihai. Berkerut alis kuhan bu. Dia tidak boleh mundur berarti ia harus merana dalam kebimbangan, Tersiksa e-uh dendam yang tak terlampiaskan. Kalau begitu, terpaksa aku akan melawan semua rintangan. Siapa yang membela musuh besarku, berarti ingin memusuhiku pula. Benar, tuaku. Sikat saja, biar ku bantu orang-orang ini menjemukan sekali dan mereka berkawan dengan para perampok. Tentu bukan manusia baik-baik teriak di Yoke Lem sambil mencabut geloknya untuk membantu sahabatnya yang agaknya akan menghadapi pengeroyokan itu. Perempuan hina, lebar sekali mulut mubu siang HWI sudah nerjang maju dengan sepasang pedang di tangan, menyerang Giyoke Lem dengan ganas. Giyoke Lem mendengus marah dan menggerakkan goloknya. Tering-tering-tering pedang dan golok bertemu dasyat dan selain suara nyaring, juga menimbulkan pejar bunga api. Siang HWI, mundur bentak berukeng leong. Lem tem, tahan seru pula Kuan Bu yang menjadi kikuk sekali karena ia terpaksa masih harus menyebut Klem T, adik laki-laki Lem, kepada gadis itu. Biarkan aku mengurus dan menyelesaikan persoalan pribadi ini, jangan kau mencampurinya. Kuan Bu menjadi khawatir sekali ketika siang HWI tadi bertanding menyerang Giyoke Lem, ia mengkhawatirkan kedua-duanya tidak menghendaki seorang di antara mereka terluka. Dua orang gadis itu mencelat mundur, mentaati seruan-seruan itu. Sejenak mereka berdiri bertentangan melanjutkan pertandingan mereka bukan dengan sinar senjata tajam, melainkan dengan sinar matu yang agaknya tidak kalah tajam meleh sinar golok atau pedang, saling menusuk dan saling membenci. Hem, BHA Kuhan Bu. Engkau benar-benar seorang yang aneh sekali. Dalam pertemuan antara kita yang pertama kali, engkau menjadi lawan kami dan dalam pertemuan kedua engkau menjadi kawan kami. Kini pertemuan ketiga, kembali menjadi lawan. Dan selama itu, belum ada kesempatan bagi. Pinto untuk mencoba kepandayanmu. Mari kita main-main sebentar, hendak pintu lihat apakah engkau cukup pantas untuk memandang rendah kami kaum tejuang sinjiyukimuannya tiancusu hendaria kengcu berkata dengan suaranya yang kecil nyaring. Kakek bongkok yang kedua lengannya panjang sekali hampir sampai ke kakinya ini telah meleles senjatanya yang telah mengangkat namanya tinggi di dunia kengkau, yaitu ikat pinggangnya yang terbuat dari kain istimewa, lebih lemas dari sutra dan lebih kuat daripada baja. Baiklah, agaknya aku harus dapat mengalahkan para lociampu yang berada di sini terlebih dahulu sebelum aku diperbelahkan membawa Sintu Hek Kwei sebagai tawanan kuan bu juga maklum bahwa calon-calon lawannya adalah orang-orang yang berilmu tinggi, tidak berani memandang rendah dan sekali tangannya bergerak, tanpa berkelebat segulung sinar merah dah yang menyilaukan matu dan toat bengkiam telah berada di tangannya. Tahan dulu bu kengliong mengangkat tangan dan mencegah dua orang itu saling gempur. Pendekar ini merasa cemas sekali menyaksikan betapa antara kawan-kawannya dan kuan bu akan terjadi bentrokan yang ia tahu pasti berkesudahan hebat. Bu kengliong sebetulnya merasa amat berterima kasih dan berhutang budi kepada kuan bu, juga diam-diam ia merasa suka dan kagum kepada pemuda bekas kacungnya ini bahkan ia pernah mengharapkan menjodohkan siang. HWI dengan pemuda ini. Kuan bu, perlukah pertandingan antara kita sendiri dilanjutkan kuan bu menjurah kepada bekas majikannya? Tai ya, andai kata para lociampua di sini bertemu dengan saya pada lain waktu dan lain tempat, kemudian saya ditantang, saya tentu tidak akan begini kurang ajar untuk memperlihatkan kebodohan dan akan mengaku kalah sebelum bertanding. Akan tetapi keadaannya sekarang lain lagi. Saya mempertahankan niat saya untuk menawan Sintu Hek KWI karena dendam pribadi, ada pun para lociampua, termasuk Tai ya sendiri, mempertahankan kedudukan masing-masing sebagai seorang kawan Sintu Hek KWI yang harus memperlihatkan kesetia kawanan. Tidak ada care lain lagi, yang merintangi saya menawan Sintu Hek KWI, terpaksa akan saya lawan. Bagus, orang muda. Kau hadapilah pintu Sintu Kim Wan Ya Tian Chu sudah menerjang maju. Terdengar suara bersiut keras ketika sabuknya berubah menjadi segulung sinar kuning, sinar kuning yang melengkung panjang seperti seoker naga hidup menyerang ke arah Kwan Bu. Kwan Bu cepat menggerakkan tubuhnya, meloncat ke atas dan memutar pedang Toat Beng Kiam. Bunyi desing pedang ini diikuti oleh berkelebatnya segulung sinar merah darah, dan ketika sinar kuning bertemu sinar merah, terdengar suara mendengcing nyaring seolah-olah ada dua senjata keras bertemu. Sinar kuning membuyar dan terpental, akan tetapi terus melengkung dan menyambar kembali lebih dasyat daripada tadi. Dalam gebrakan pertama kali ini Sintu Kim Wan Ya Tian Chu harus mengakui bahwa lawannya yang muda dan pernah mengalahkan sutainya, Ya Keng Chu, benar-benar memiliki ginkang yang hebat dan pedangnya yang bersinar merah darah itu ampuh sekali. Sebaliknya, Kwan Bu juga maklum bahwa kakek bongko ini setingkat lebih liai daripada Kowai Kiam Tojin Ya Keng Chu maka ia tidak berlaku sungkan-sungkan lagi dan cepat ia mainkan ilmu pedangnya dengan pengerahan ginkangnya mengeluarkan jurus-jurus pilihan. Pemuda ini masih belum mengenal betul kemampuan Toat Beng Kiam dan kehebatan ilmu pedang yang ia terima dari Pat Ji Wulokowai, tidak sadar bahwa ilmu pedangnya adalah yang amat luar biasa sehingga membuat Pat Ji Wulokowai selama puluhan tahun merupakan tokoh yang tak pernah terkalahkan. Kini ia mengerahkan ginkang dan mengeluarkan jurus-jurus pilihan, tentu saja Sintu Kim Wan menjadi terkejut sekali dan tak dapat bertahan lama-lama. Kakek bongko yang biasanya jarang menderita kekalahan dalam setiap pertandingan silat ini tiba-tiba menjadi silau pandang matanya karena gulungan sinar pedang yang merah itu makin lama menjadi lingkaran-lingkaran yang lebar dan tebal, menggulung sama sekali lingkaran sinar senjata sabuknya, dan ia melihat pedang merah itu seolah-olah telah berubah menjadi ratusan banyaknya, dan bayangan pemuda lawannya tampak di empat penjuru. Sintu Kim Wan masih berusaha untuk mempertahankan diri dengan memutar-mutar sabuknya cepat melindungi seluruh tubuhnya, dan tangan kirinya mulai memukul-mukul ke arah bayangan yang tampak, yaitu menggunakan pukulan jarak jauh yang mengandung tenaga sakti sehingga biarpun tangan yang memukul tidak menyentuh lawan, namun hawa pukulannya saja sudah cukup kuat untuk meremukan isi dada. Inilah kehebatan Sin Jiu Kim Wan sehingga ia dijuluki Sin Jiu, Kepalan Sakti. Namun semua pukulan itu dapat ditahan oleh Kuan Bu dengan kibasan-kibasan tangan kirinya atau dengan sinar pedangnya yang makin cepat bergulung-gelung, kini seolah-olah telah menggulung dan menyelimuti seluruh tubuh lawan yang terkurung di tengah-tengah. Tiga puluh jurus telah lewat dan tiba-tiba terdengar Kuan Bu berkata, Toti yang maafkan aku pemuda itu ternyata telah melompat mundur dan kini berdiri dengan tenang, pedangnya sudah tidak di tangannya lagi karena sambil melempat tadi ia telah menyimpan kembali pedangnya. Ada pun Sin Jiu Kim Wan berdiri dengan muka pucat, sabuk di tangannya putus menjadi dua dan lengan kirinya di atas siku terluka dan berdarah. Kakek ini menarik napas panjang, lalu mengjeleng kepala dan taulah ia bahwa kalau pemuda itu menghendaki, saat ini ia tentu telah berada di akhirat. Sungguh hebat murid Pet Jiulokowai, Pinton mengaku kalah, Ban Eng Kiam Yo Chiat meloncat maju. Bhe Kuan Bu, engkau patut dikagumi. Biarlah aku merasakan bagaimana lihainya ilmu pedang dari Pet Jiulokowai sambil berkata demikian tangannya bergerak dan tampak sinar putih berkelebat ketika pedang perak berada di tangannya. Ketika kakek yang tinggi kurus ini memutar pedang, terdengar suara melengkin seperti suling di tiup. Kuan Bu maklum bahwa dia harus mengalahkan mereka ini, seorang demi seorang sebelum ia dapat menawan Sintu Hek Kwei, maka ia mencabut Toat Beng Kiam, melintangkan pedang merah di depan dada dan berkata, Lo Chiam Pua, silakan kalau hendak memberi pelajaran kepadaku, suara melengking itu makin meninggi dan Yo Chiat sudah menerjang dengan gerakan pedang yang amat dasyat. Kuan Bu terkejut, maklum bahwa lawannya benar-benar seorang ahli pedang yang pandai, maka ia pun cepat mengimbangi kecepatan lawan, menangkis dan membalas menyerang. Pertandingan sekali ini benar-benar hebat. Dua gulung sinar pedang yang berkilauan, satu putih dan yang kedua merah saling gulung dan libat, kadang-kadang merupakan lingkaran-lingkaran yang saling mendesak diiringi suara melengking tinggi dari pedang Ban Eng Kiam Yo Chiat. Mungkin dalam hal tingkatan ilmu silat, Yo Chiat tidaklah banyak selisihnya dengan Sin Jiukim Wan Ya Tian Chu, akan tetapi dalam ilmu pedang yang dimainkan Kuan Bu bertemu tanding dan pertandingan itu menjadi makin seru. Gerakan mereka cepat sekali, tubuh mereka lenyap terbungkus sinar pedang dan hanya dapat diikuti pandang mata para ahli silat tinggi yang hadir di situ. Bagi para anggauta perampok dan mereka yang kurang tinggi ilmunya, yang tampak hanyalah dua gulungan sinar pedang saja, kelihatan amat indahnya. Sin THKWI makin lama menjadi makin gelisah. Pemuda yang memusuhinya itu benar-benar lihai sekali. Kini, melihat bahwa Ban Eng Kiam Yo Chiat dapat mengimbanginya, ia menjadi girang dan diam-diam ia telah mempersiapkan jarum-jarumnya. Dalam hal ilmu golok, biarpun kepala rambok ini tidak dapat menandingi Kuan Bu, namun ia masih memiliki kepandayan yang amat diandalkan, yaitu mempergunakan senjata rahasia jarum-jarumnya. Ketika terbuka kesempatan baginya, cepat kedua tangannya bergerak dan tujuh batang jarum meluncur cepat ke arah Kuan Bu yang sedang didesak oleh Yo Chiat. Dua batang menyambar mata, sebatang tenggerakan, dua batang kedua lengan dan dua batang lagi menyerang perut. Tuako, Awas Giyoklem menjerit dan gadis ini telah menggerakkan tangannya pula. Tiga batang jarumnya menyambar ke arah Sin THKWI. Namun kepala rambok muka hitam itu dapat mengelak. Kuan Bu terkejut ketika melihat berkelebatnya senjata rahasia yang menyerangnya. Pada saat itu, pedang perak di tangan Yo Chiat sedang menerjang dasyat, sehingga ia harus membagi perhatiannya. Tangan kirinya ia kibaskan ke arah jarum-jarum itu, ada sebagian yang ia lakan sedangkan pedangnya masih bergerak menahan pedang Yo Chiat. Kemudian ia teringat bahwa jarum-jarum itu merupakan bukti dan sekali melihat jarum milik Sin THKWI, ia akan dapat menentukan apakah kepala rampok ini musuh besarnya ataukah bukan. Pikiran ini yang membuat ia memperlambat telakannya dan setengah disengaja ia membiarkan pangkal bahu kirinya menerima jarum yang menancap di dagingnya. Sambil menahan pedang lawan ia mencabut jarum itu dan melihat sekilas saja taulah ia bahwa jarum ini berbeda dengan jarum yang telah membutakan sebelah mati ibunya. Hatinya kecewa, akan tetapi juga marah karena betapapun juga, Sin THKWI selain orang jahat juga seorang yang curang, menyerangnya secara menggelap. Kemarahan ini membuat gerakan pedangnya menjadi hebat sekali. Tangan kirinya ia dorongkan dengan tangan terbuka setelah ia melontarkan jarum yang tadi menancap di bahunya ke arah Sin THKWI, mendorong dengan pukulan sakti membuat Yo Chiat berseru kaget dan terhoyung ke belakang. Gepat Kuan Bu menggerakan pedangnya, terdengar Yo Chiat memekik dan pedang perak itu terlepas dari tangannya yang berdarah karena terluka oleh geresan pedang akan tetapi teriakannya itu didahului oleh pekik yang keluar dari mulut Sin THKWI Karena jarum yang dilontar kembali oleh Kuan Bu secara tidak tersangka-sangka itu telah makan tuannya sendiri, menancap di dada Sin THKWI. Pada saat Sin THKWI sedang terhoyung dan berusaha mencabut keluar jarumnya sendiri dari dada, segulung sinar merah menyambar dan kepala rampek itu menjerit dan roboh, darah menyembur keluar dari leharnya yang hampir putus. Kesemuanya itu terjadi amat cepatnya sehingga semua orang menjadi tertegun. Baru setelah jelas ternyata bahwa Sin THKWI rebah berkelojoran mandi darah, anak buah menjadi marah dan maju hendak mengeroyok. Kuan Bu, engkau melanggar janji. Mengapa membunuhnya Bu Keng Liong menegur marah? Dia jahat dan curang. Patut dibikin mati Giyok Lam mewakili sahabatnya membentak. Pada saat itu, terdengar suara kentongan dipukul riuh dan terdengar pula teriakan-teriakan memecah kesunyian alam di luar tembok. Siyaaap. Anjing-anjing kaisar mengurung kita kacau lah keadaan di situ. Anak buah perampok sudah berserabutan lari keluar disertai-keluar disertai teriakan-teriakan, dan bunyi senjata berdencingan ketika mereka menyambar tombak dan lain-lain senjata tajam. B.H.E. Kuhan Bu, ternyatakah seorang pengkhianat palsu, anjing kaisar bentak Giyakeng Cu marah sekali, lalu menerjang maju dengan pedangnya. Serangannya ini disusul oleh Sin Jiukim Wan Yatian Gu dan Ban Eng Kiam Yo Chi Liat yang menjadi marah sekali karena menganggap bahwa tentu pemuda ini yang membawa datang barisan pengawal yang kini mengurung tempat itu. Hei! Apa-apaan ini? Curang, main keroyokan Giyakeng memaki-maki, akan tetapi tiba-tiba Siang Hwe sudah menerjangnya dengan sepasang pedangnya. Perempuan hina Siang Hwe memaki. Wah, kau galak benar Giyakeng balas memaki dan bertandinglah kedua orang gadis ini dengan seru. Namun ternyata bahwa Giyakeng terdesak oleh sepasang pedang Siang Hwe yang lihai dan cepat. Tuaku, bantu aku. Tuaku, perempuan ini galak benar Giyakeng berteriak-teriak. Kuan! Bu bingung. Ia tidak dapat menolong sahabatnya itu dari desakan Siang Hwe yang seperti harimau haus darah itu karena dia sendiri pun repot menghadapi keroyokan tiga orang ahli silat yang lihai. Sementara itu, Bu Keng Liyong dan tokoh-tokoh lain sudah menerjang keluar untuk menghadapi para penyerbu, yaitu para pengawal ini dipimpin oleh tokoh-tokoh besar panglima pengawal sendiri, yaitu Ginsan Kwei dan Kim Milohan. Yang mengemaskan hatinya adalah ketika ia melihat keponakannya, juga muridnya, Liu Kong berada di antara para pimpinan pengawal yang amat lihai. Saudara-saudara, harap bantu di luar musuh yang dihadapi amat kuat teriak Bu Keng Liyong sambil melompat lagi ke tempat pertempuran yang tadi. Mendengar ini, mereka yang mengeroyok Kuan Bu menjadi kacau sehingga pemuda ini berhasil loncat ke arah Giyok Lam dan menangkis pedang Siang Hwe yang sudah mendesak gadis berpakaian pria itu. Kau, kau melindungi dia? Baik, kita mengadu nyawa bentak Siang Hwe. Akan tetapi, Kuan Bu mengelak sambil meloncat jauh dan menarik tangan Giyok Lam. Dan pada saat itu, para penyerbu telah datang dan ternyata bahwa pihak perampok sama sekali tidak berdaya menghadapi serbuan mereka. Yang amat hebat adalah sepak terjang Ginsan Kwei, Kim Milohan, Liu Kong, dan dua orang muda laki-laki dan wanita. Terutama mereka berdua inilah yang amat hebat sehingga siapa yang maju tentu roboh. Mereka ini bukan lain adalah Siok Lun dan Bihawa. Keadaan menjadi kacau balau, bersimpang siur. Kuan Bu masih bergandeng tangan dengan Giyok Lam. Lam T. Eh, Nona. Lebih baik kita lari sekarang, tidak perlu mencampuri urusan mereka, Giyok Lam. Mengerutkan alisnya, membantah. Perlu apa lari? Kita harus menggempur perampok-perampok itu, terutama perampok perempuan yang begitu galak tadi. Ah, Lam Lam, eh Nona Fo'ah, kau tentu sudah dapat menduga. Pernah ku ceritakan padamu. Bu, Keng Leong itu adalah bekas majikanku dan, dia itu Nona majikanku. Huh, macam begitu Nona majikan. Nona Fo'ah, harap jangan membantah. Keadaan amat berbahaya, dengan kedua pihak aku tidak berhubungan, bahkan dimusuhi, lebih baik lagi selagi kacau kita lari demi keselamatanmu akan. Tetapi terlambat. Tiba-tiba terdengar seruan keras. Omitohut. Kebetulan sekali, bocah sombong itu pun berada di sini. Tanpa membuang waktu lagi Kim Ilohan sudah menerjang Kuan Bu dengan tengkatnya. Kuan Bu cepat menangkis, akan tetapi sebentar saja ia sudah dikurung dan dikeroyok lagi, sekarang bukanlah pihak pejuang yang mengeroyoknya, melainkan pihak pengawal. Karena tahu bahwa akan sia-sia saja kalau dia membela diri dengan mulut. Kuan Bu lalu memutar pedang merahnya untuk melindungi diri dan juga Gio Klem yang membantu sedapatnya dengan pedang di tangan dan dengan jarum-jarumnya yang ia sambit-sambitkan dengan marah. Namun, seperti juga tadi, kali ini para pengeroyok Kuan Bu adalah orang-orang yang berilmu tinggi, terutama sekali Ginsan Kwei dan Kim Ilohan yang ingin membalas dendam atas kematian rekan meraka, Semto Engma Chiang yang telah tewas di tangan Kuan Bu. Di samping itu masih ada beberapa orang pengawal yang kepandainya tinggi juga melakukan pengeroyokan. Sementara itu, Siok Lun dan Bi Hwa mengamuk hebat karena kedua orang muda ini ingin membuktikan jasa mereka. Tidak ada anggauta perampok yang tidak keroboh dan tewas jika mencoba untuk menghadapi mereka ini dan melihat amukan dua orang muda ini, Bu Keng Leong sendiri, bersama Ya Keng Gu, Ya Tian Chu dan Yo Chiat, maju mengeroyok. Akan tetapi dua orang muda murid Pat Jiulokwai itu benar-benar amat tangguh, apalagi karena keadaan markas besar di Hak Kwei San sudah menjadi kacau balau dan banyak anggauta perampok yang binasa sehingga hati para tokoh pejuang menjadi gelisah. Dalam pertandingan mati-matian ini, akhirnya Siok Lun dan Bi Hwa, dibantu oleh pengawal-pengawal yang cukup tinggi ilmunya, berhasil merobohkan para pejuang secara berturut-turut. Bu Keng Leong yang mainkan pedangnya secara dekat tidak dapat menahan kecepatan gerakan Lim Bi Hwa sehingga dialah yang mula-mula roboh oleh tusukan pedang Bi Hwa. Namun Bu Keng Leong tidak tewas hanya oleh sebuah tusukan yang hampir menembus dadanya, ia bangkit lagi menubruk, namun sambil tertawa Siok Lun mengelebatkan pedangnya di antara pengeroyokan para pejuang dan sekali ini pedangnya berhasil membababat leher Bu Keng Leong sehingga hampir putus. Bi Hwa tentu saja melindungi suhengnya dengan putaran pedangnya yang merupakan gulungan sinar berkilauan, mencegah para pengeroyok lain menolong Bu Keng Leong. Ayah L. Siang Hwa yang tadi meninggalkan Kuan Bu setelah melihat betapa para panglima datang mengeriak pemuda itu dan sudah menggabung dengan ayahnya, menjerit dan menubruk ayahnya. Akan tetapi tiba-tiba ia ditotok dari belakang dan rebeh lemas dalam pelukan Liu Kong. Kau tanda tanya. Kau, Jahanam ia mengeluh dan pingsan dalam pelukan pemuda itu. Liu Kong. Memondongnya dan membawanya pergi dari tempat pertandingan. Cinta kasihnya terhadap Siang Hwa membuat pemuda ini berkhawatir kalau-kalau Siang Hwa menjadi korban dalam pertempuran, maka ia lebih dulu menyingkirkan Siang Hwa dan menyerahkannya kepada para pengawal untuk membelanggu gadis itu dengan pesan bahwa siapapun juga tidak boleh mengganggunya dan harus memperlakukannya dengan baik dan dengan hati-hati agar jangan sampai lecet. Melihat robohnya Bu Keng Leong dan tertawannya Siang Hwa, melihat pula betapa barisan perambok sudah banyak yang mati dan lebih banyak yang melarikan diri. Mulailah Ya Keng Chu dan kawan-kawannya ingat untuk melarikan diri. Namun, mereka kini sudah terkurung hebat dan tidak ada kesempatan lagi. Maka mereka menjadi nekat dan melakukan perlawanan mati-matian. Perlawanan yang sia-sia karena selalu berhadapan dengan sepasang orang muda yang amat liai, juga para pengawal yang mengurung ikut pula membantu dan mengeriak. Akhirnya, Ya Keng Chu rebah mandi darah, disusul Ya Tian Chu yang terkena tendangan kaki Siok Lun dan disusul dengan bacokan pedang di Hwa. Tinggal Yo Chiat yang masih terus melakukan perlawanan pedang peraknya melengking-lengking dan entah berapa banyaknya pengawal yang sudah roboh di tangannya. Kiranya orang tua tinggi kurus ini sudah tidak mempunyai harapan untuk lolos lagi, maka ia mengamuk sekuat tenaga. Siok Lun dan Bi Hwa mengeroyoknya dan memang ilmu pedang kedua orang muda ini hanya sedikit selisihnya dengan ilmu pedang Kuan Bu, maka belasan jurus kemudian Yo Chiat terpaksa mengaku kalah dan terbah dengan dua buah lubang di dada dan lambungnya. Kakek ini memekik keras, mengayun pedang peraknya ke arah leher sendiri dan berbareng dengan munkratnya darah dari lehernya, kakek ini roboh dan tewas di saat itu juga. Siok Lun dan Bi Hwa meloncat pergi untuk mencari-cari lawan baru. Pertandingan masih berlangsung, akan tetapi perlawanan pihak musuh sudah amat lemah. Melihat adanya pertandingan hebat antara Ginsan Kwei dan Kim Milohan yang dibantu beberapa pengawal mengeroyok dua orang, Siok Lun dan Bi Hwa terkejut dan cepat meloncat mendekati. Begitu melihat Kuan Bu dan Giyok Lem, Bi Hwa dan Siok Lun berseru keras, meloncat masuk dalam pertandingan menggerakan pedang menangkis kedua pihak dan berseru nyaring. Berhentil tahan senjata Kuan Bu yang tadinya sudah repot sekali menghadapi pengeriokan para pengawal karena ia harus melindungi Giyok Lem sehingga ia harus melawan terus dan tidak mungkin meloloskan diri, menjadi gaget, heran dan juga girang. Suheng, Suci, bagaimana kalian bisa berada di sini? Koko Siak Lem yang sesungguhnya bernama Fo'a Giyok Lem, menubruk dan merangkul kakaknya. Hal ini tentu saja membuat Kuan Bu melongo. Dia sudah tahu bahwa pemuda yang menjadi sahabatnya itu seorang gadis, akan tetapi sama sekali tidak mengira bahwa gadis itu adalah adik Suhengnya. Siok Lun tertawa dan menepuk-nepuk bungguk adiknya. Hem, bocah nakal. Kau gentayangan di sini bersama Sute Mau apakah? Kenapa berkeliaran di tempat seorang perampok ini sementara itu, dengan susah payah di HWA menyebarkan hati para pengawal dan berkata, mereka itu bukan orang lain. Pemuda itu adalah Sute Ku dan gadis berpakaian pria itu adalah adik kandung Suheng Ginsan KW Ilumokok mengeluarkan suara mendengus penasaran, lalu melangkah maju dan menggerak-gerakan kipasnya, berkata kepada Siok Lun dengan suara nyaring. Foa Si Chu Orang yang bernama Bhe Kuan Bu ini adalah seorang pemberontak dan kawan perampok. Biarpun dia sutemu tetapi. Bohong besar. Fitnah kosong Foa Gio Klem yang penutup rambutnya tadi terlepas sehingga rambutnya yang panjang hitam itu kini terurai lepas, melangkah maju membantah ucapan Ginsan KW Ilumokok, sepasang matanya bersinar marah. Koko, jangan percaya omongan kakek ini. Aku sendiri yang datang bersama Butwako ke sini, dan Butwako datang untuk membunuh kepala rambut Sintu Hek KWI. Lihat di sana itu, mayatnya masih belum dingin, dan tadi sebelum kakek ini datang mengeroyok, Butwako dan aku sedang dikeroyok kaum pemberontak dan perampok. Dan sekarang Butwako divitnah sebagai pemberontak dan kawan perampok. Alangkah menggelikan fitnah ini Siok Lun cepat maju menyelang. Agaknya ada kesalahpahaman dalam urusan ini. Sute, coba ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, Kuan Bu yang sudah menyimpan pedangnya sehingga Siok Lun dan Bi Hwa dalam keributan itu tidak begitu memperhatikan pedang Toat Beng Kiam yang tadi ia gunakan, menyusut peluhnya dan berkata, matanya memandang dengan sinar suam ke arah tumpukan mayat di sebelah kiri di mana ia melihat Bu Keng Leong, Ya Keng Chu, Ya Tian Chu, Yo Chiat dan banyak anggauta pejuang yang telah tewas, lalu berkata, Aku bersama Lem Teh, eh. Tanda petik. Haha, namanya adalah Fo A Gio Lan, Sute. Bersama Lan Moi datang ke tempat ini karena mencari Sintu Hek Kwei, Su Heng tentu masih ingat betapa aku mencari musuh besarku yang telah membasmi keluarga ibuku. Nah, setelah tiba di sini. Ternyata para pejuang eh, yang kalian katakan pemberontak itu, berada pula di sini dan mereka melindungi Sintu Hek Kwei. Terpaksa aku melawan dan terjadi pertandingan antara aku dan mereka. Kemudian muncul para Chiang Kun ini, datang-datang mengeroyoku, sesungguhnya, tidak pernah aku mempunyai hubungan apa-apa dengan para pemberontak itu. Hem, sungguh mencurigakan dan aneh, Gin San Kwei mengelus jenggotnya, tubuhnya makin membongkok karena ia memutar otaknya dan mengangguk-angguk. Dahulu, BHA Kuan Bu ini datang memusuhi kami dan berusaha membebaskan pemberontak Beru Kengliung bersama puterinya dan kedatangannya bersama para pemberontak lain. Apa keteraganmu untuk peristiwa itu, erang si BHA? Tidak ku sangka hal itu. Akan tetapi, ketika itu aku datang seorang diri dan memang tujuanku hanya untuk membebaskan Bu Kengliung dan puterinya, karena selain aku sudah berhutang budi kepada majikanku itu, juga aku tahu betul bahwa dia bukanlah seorang pemberontak. Hanya kebetulan saja munculnya para tosu dan pejuang lainnya pada malam hari itu, bukan sekali-kali aku yang membawa mereka datang, ia menghela nafas panjang dan memandang ke arah mayat bekas majikannya. Sayang, agaknya sekarang dia telah bersekutu dengan para pemberontak, sehingga tewas dan aku tidak dapat melindunginya lagi. Dia seorang baik kembali Kuan Bu menarik nafas panjang penuh penyesalan. On Mi Tohut Kim Ilohan, tokoh pelarian Siaw Lim Pai itu memukulkan tongkatnya ke atas tanah, sungguh persoalan yang berbelit-belit, akan tetapi mengingat bahwa BHA Kuan Bu adalah sute dari Fo Asicu, kami mau menerima keterangan-keterangan itu. Hanya satu hal yang membuat Pin Cheng penasaran. Kalau memang kau tidak bersekutu dengan pemberontak, Kenapa kau membunuh Sem Toheng Magiang, rekan kami dan seorang panglima pengawal kerajaan? BHA Kuan Bu apa jawabanmu untuk ini dengan sikap tenang dan suara mengandung nada dingin? Kuan Bu menjawab, Memang aku telah membunuh manusia iblis Majiang, akan tetapi bukan karena aku seorang pemberontak dan karena dia seorang pengawal, melainkan karena dia seorang manusia iblis. Dia telah berusaha memperkosa nona siang HWI. Hei kemana dia? Mana Bu Siorci ya? Apakah dia, dia kalian bunuh juga teringat akan siang? HWI, wajah Kuan Bu menjadi pucat sekali dan matanya jalang mencari-cari ke kanan-kiri di antara tumpukan mayat-mayat yang berserakan di tempat itu, di sinari cahaya obor yang dinyalakan para pengawal setelah semua perampok telah melarikan diri meninggalkan banyak sekali kawan mereka yang tewas. Tiba-tiba Liu Kang maju dan dengan muka berseri pemuda yang cerdik ini berkata, Saudara Kuan Bu, harap jangan khawatir. Adik siang HWI selamat dan sementara ini terpaksa ditahan karena dia berada di antara para pemberontak, melihat Liu Kang, Kuan Bu marah sekali. Ia menudingkan telunjuknya kepada Liu Kang dan membentak. Manusia berwatak rendah. Apapun alasannya, engkau telah membuktikan betapa rendah watakmu, melawan dan membunuh paman dan guru sendiri, sekarang malah menawan nonas yang HWI yang masih adik misanmu sendiri. Sungguh tak tahu malu. Hayo bebaskan nonas yang HWI atau Ku hancurkan kepalamu sekarang juga melihat kemarahan Kuan Bu, para panglima sudah memegang rat-rat senjata mereka, dan Siok Lun cepat maju memegang lengan sutenya sambil berkata halus. Sute, simpan kemarahanmu. Engkau tidak boleh menyalahkan Liu Chiang Kun. Dia hanya melanjutkan perjuangan ayahnya yaitu memela Kaisar sebagai hamba yang setia. Yang salah adalah keadaan, sehingga bekas majikanmu itu terseret dan bersekutu dengan para pemberontak dan perampok. Engkau harus dapat melihat kenyataan. Betapapun muluknya cita-cita para pemberontak yang menyebut diri sendiri pejuang, mereka itu telah bersekutu dengan segala macam para perampok dan penjahat. Bagaimana dapat dikatakan bahwa cita-cita mereka bersih dan murni adalah lebih tepat apabila engkau mengikuti jejak aku dan suci mu yaitu menggunakan tenaga dan kepandayan untuk pemerintah membasmi perampok sehingga penghidupan rakyat jelata menjadi aman tenteram. Kuan Bu menjadi bingung. Kenyataan Bu Keng Leong bergabung dengan pejuang-pejuang, kenyataan betapa pejuang itu bersekutu bahkan melindungi orang-orang macam Sintu Hek Kwei, merupakan kenyataan pahit dan hatinya menyesal sekali. Aku tidak tahu, Su Heng, akan tetapi, aku menghendaki agar nonas yang HWI dibebaskan kasihan dia, sudah kehilangan ayahnya, dan, dan kalau dia menjadi tawanan dan dihukum, hatiku tidak akan rela membiarkan, wajah Giyok Lan yang tadinya pucat, kini menjadi merah. Ia mengikuti semua percakapan itu dan jantungnya seperti ditusuk mendengar betapa Kuan Bu membelas yang HWI mati-matian akan tetapi tentu saja dia tidak dapat mengeluarkan kata-kata, hanya tangannya di kepal-kepal dan hatinya terasa perih. Baiklah, sute aku yang menjamin bahwa nona itu akan dibebaskan, dan hanya ditahan semalam ini untuk diminta keterangannya tentang para pemberontak yang lain. Hanya ku minta, setelah kami memenuhi tuntutanmu agar nona itu dibebaskan, engkau juga mengimbangi dan berjanji akan membantu kami ingat, Kuan Bu. Bukankah Suhu juga selalu berpesan agar kita membasmi orang-orang jahat dan menolong rakyat yang tertindas? Tapi Suhu tidak menyebut-nyebut tentang pertikaian antara mereka yang pro dan anti-kaisar bantah Kuan Bu. Sute, kata Bihawa yang sejak tadi diam saja kita bertindak membasmi perampok bukan karena pro-kaisar, melainkan pro-kebenaran. Tentang jasa kita dihargai hal itu hanya terserah kebijaksanaan istana. Andai kata engkau tidak menghendaki anugerah, juga tidak apa-apa, didesak begitu, Kuan Bu yang hatinya risau dan kecewa kepada para pejuang, menjadi makin bingung. Akhirnya ia berkata, Aku masih meninggalkan ibuku. Aku harus pergi kembali kepada ibuku, dan menemaninya. Dia seorang diri di dunia ini. Butu aku, mengapa bingung? Marilah kita menjemput ibumu, kemudian mengajak beliau tinggal di rumah kami di Kamsin Hiu. Aku tanggung beliau akan hidup tenteram dan tenang di sana, akan kami anggap sebagai orang tua sendiri, dan, dan, Gio Klem tak dapat melanjutkan kata-katanya dan mukanya menjadi merah sekali. Ia telah kelepasan bicara, dan kata-kata bahwa dia akan menganggap ibu Kuan Bu seperti ibunya sendiri sungguh mempunyai arti yang amat dalam. Hahaha. Ingatlah kau dahulu akan kata-kataku bahwa kalau kau bertemu dengan adikku yang nakal ini kau akan repot sekali, Sute? Akan tetapi omongan anak nakal ini memang tepat. Kau boleh bersama adikku menjemput ibumu dan mengantarkannya ke rumah kami di Kamsin Hiu. Percayalah, Sute, aku tidak sombong, akan tetapi keluarga kami adalah keluarga kaya di sana dan kiranya ibumu tidak akan kekurangan sesuatu, selain itu, yang terpenting tidak akan kesepian dan terjamin keselamatannya. Aku bersama Sumoy harus hendak ke Kota Raja terlebih dulu, membuat laporan dan kelak kami pun akan pulang ke Kamsin Hiu. Kau tunggu saja di sana, agar kemudian kau dapat bersama kami kembali ke Kota Raja untuk membantu pekerjaan mulia ini membasmi para perampok. Butwaku, engkau masih ragu-ragu bahwa Sintu Hek Kwei adalah benar musuh besarmu bukan Giyok Lam bertanya. Kuan Bu mengjeleng kepala. Bukan, jarumnya tidak sama. Ia merabah pangkal lengannya yang tadi tertusuk jarum lawan itu. Kalau begitu, dalam tugas membasmi perampok-perampok ini, sekalian kita mencari musuh besarmu itu. Bukankah musuhmu itu pun seorang kepala rampok? Ucapan ini berpengaruh sekali dalam hati Kuan Bu karena ia dapat mengakui kebenarannya. Ia lalu mengangguk. Baiklah, aku akan menjemput ibuku, bersamaku, tuaku. Kau, kau, bagaimana dapat melakukan perjalanan jauh bersamaku setelah-setelah kau? Bukan. Lam T lagi? Aku dapat saja berpakaian pria dan kau boleh terus menyebut aku Lam T. Semua orang tersenyum mendengar jawaban yang lincah ini dan semua orang tahu belaka bahwa gadis yang lincah itu mencintaku Han Bu. Baiklah, hanya aku mempunyai satu pertanyaan, harap Suheng suka meminta kepada para lociangkun untuk mengabulkan. Permintaan apakah? Kalau patut, mengapa kami tidak akan memenuhi permintaan seseorang calon rekan kami yang baik? kata Liu Kong dengan suara ramah, agaknya pemuda ini sama sekali tidak merasa sakit hati telah dimaki oleh Kuan Bu tadi. Diam-diam Kuan Bu merasa heran dan juga kagum. Liu Kong benar-benar telah berubah banyak sekarang pikirnya. Pemuda yang dahulunya keras hati itu kini pandai sekali menyembunyikan perasaan dan tampaknya sudah matang dan cerdik terhadap orang seperti ini ia harus berhati-hati pikirnya. Apapun yang dikatakan orang terhadap Bu Keng Leong, dia tetap bekas majikanku dan aku berhutang budi banyak terhadapnya. Oleh karena itu sebelum aku pergi, aku ingin mengubur jenazahnya membantu nonas yang HWI, kemudian harus kulihat sendiri dia dibebaskan dari sini. Wah, apakah engkau tidak percaya kepada aku? Sute tanya Syok Lun, mengerutkan keningnya. Dalam hal ini bukan soal percaya atau tidak, Su Heng. Keadaan menghendaki demikian dan aku hanya ingin membalas budi kebaikan keluarga Bu yang telah dilimpahkan kepada ibuku. Kuan Bu tidak tahu betapa diam-diam Syok Lun memberi isarat kedipan matu kepada Liu Kong dan para panglima pengawal, kemudian ia mengangguk. Baiklah, Sute. Permitaanmu akan dikabulkan, bukankah begitu? Jiwi Lo Chiang Kun Ginsan KWI dan Kim Milohan mengangguk-angguk. Juga Liu Kong berkata, Baiklah memang sudah sepatutnya begitu, Syeng HWI menangis terseduh-seduh di depan makam ayahnya. Bibirnya berkemak kemik dan Kuan Bu yang berlutut di sampingnya, ikut juga menangis, mendengar gadis itu berbisik. Ayah, aku bersumpah untuk membalas dendam kepada pembunuh-pembunuhmu, Kuan Bu mendengar ini dengan alis berkerut. Perih dan risau hatinya. Ia sudah mendengar bahwa pembunuh Bu Keng Leong adalah Su Heng dan sucinya sendiri dan kini gadis ini bersumpah hendak membalas dendam. Maka dia pun berbisik. Bu Taiya, Taiya gugur sebagai orang gagah, gugur dalam sebuah peperangan mempertahankan cita-cita. Tidak tewas dalam tangan seorang musuh seperti keluarga ibuku. Taiya gugur sebagai korban perang, Shang Hawe menoleh kepadanya dengan muka pucat dan pipi basah air mata. Kemudian gadis itu bangkit berdiri menggigit bibir, mengepul tangannya. Kuan Bu juga bangkit berdiri. Nona, sebaliknya Nona pergi sekarang dan berkumpul kembali dengan keluarga Nona, tidak lagi mencampuri urusan peperangan. Sayang aku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengubur Taiya dan minta Nona dibebaskan. Pandang Matus yang Hwe penuh kemarahan. Kau, kau merendahkan diri menjadi anjing penjilat. Ah, betapa kecewa hatiku. Betapa muak. Aku melihatmu Kuan Bu hendak membantah, akan tetapi terpaksa menutup mulut karena pada saat itu bersama Ginsan Kwei dan Kim Milohan muncul bersama BHWA dan Giyoklan. Mereka ini tadi sengaja menjauhkan diri dan memberi kesempatan kepada Kuan Bu dan Shang Hawe untuk bersembah yang di depan makam Bu Kengliong. BH Siku, kata Ginsan Kwei sekarang Nona bu boleh pergi, kami membebaskan dia seperti permintaanmu. Dan kita berangkat sekarang juga, Tuako kata Giyoklan yang kini sudah berpakaian pria lagi, rambutnya disembunyikan ke dalam penutup kepala berwarna biru. Kami pun sudah bersiap-siap untuk kembali ke kota raja, kata pula Ginsan Kwei, Liu Siku dan Foa Siku sedang sibuk mengatur pasukan, hanya minta disampaikan salamnya kepada BHS Siku. Shang Hawe menyapu mereka semua dengan pedang matanya, berhenti sejenak pada wajah Giyoklan dengan pandang mata penuh kebencian, kemudian memandang wajah Kuan Bu dengan penuh duka. Naik sedu sedang dari dadanya, kemudian ia memutar tubuh dan tanpa mengeluarkan kata kata apapun ia lalu lari pergi dari tempat itu, menuju ke selatan. Kuan Bu menghela nafas setelah mengikuti bayangan gadis itu sampai lenyap dari pandang matanya. Ia merasa ada tangan menyentuh lengannya dan menoleh ke arah Giyoklan. Wajah gadis ini tidak kelihatan tampan seperti biasa, melainkan tampak cantik jelita, tersenyum manis kepadanya. Mari kita pergi katanya, hatinya diliputi kedukaan setelah menjurah kepada para panglima, ia berkata kepada BHWA. Suci, sampaikan salamku kepada Suheng. Sampai jumpa pula. Baik, Sute. Kami akan segera menyusulmu ke Kamsin Hiu setelah selesai urusan kami di Kota Raja. Berangkatlah Kuan Bu bersama Giyoklan, menugang dua ekor kuda yang disediakan oleh para panglima, menuju ke barat untuk menjemput ibunya yang masih ia titipkan di kudil Kuan Imbyo di luar kota KWI Chun. Siang HWI masih menangis sesenggukan ketika ia lari meninggalkan HKWI San. Malam telah berganti pagi dan sebetulnya pemandangan di sepanjang jalan amatlah indahnya. Sinar matahari pagi mengusir kegelapan malam dan kicau burung-burung di pepohonan menimbulkan suasana yang cerah. Namun hati Siang HWI amat gelap, perasaan yang mengaduk-ngaduk batinnya hanyalah perasaan yang amat tidak enak. Ia berduka kehilangan ayahnya, penasaran karena tidak dapat membalas kematian ayahnya. Ia marah kepada Liu Kong saudara misalnya juga saudara seperguruan yang telah mengkhianati ayahnya. Ia benci kepada gadis berpakaian pria yang menjadi sahabat Kuan Bu, dan ia lebih benci lagi kepada Kuan Bu. Hatinya duka, penasaran, marah, dan iri. Tiba-tiba terdengar suara ketawa yang disusul suara teguran halus penuh ejakan. Nona manis hendak lari kemana Siang HWI mengangkat muka dan melihat bahwa yang menghadang di depannya yaitu Liu Kong dan Shok Lun, pemuda tampan yang liai sekali yang ia tahu telah membunuh ayahnya. Keparat Jahanam. Mau apa kau bentaknya penuh kebencian? Ia maklum bahwa terhadap musuhnya ini ia tidak akan dapat menang, akan tetapi ia sudah bertekad untuk membalas dendam. HWI Moi, kau ikutlah bersama kami. Karena kau berada di antara pemberontak, terpaksa sekali kami harus mengajakmu ke kota raja. Jangan kau khawatir, Moi Moi aku akan melindungimu dan akan membelamu sehingga kau hanya akan dijadikan saksi, aku yang akan mengusahakan agar kau diampuni dan kelak kau dibebaskan, atau setidaknya hanya diberi hukuman ringan. Manusia tak kenal budi, manusia berhati busuk, pengkhianat. Siapa sudi mendengarkan omongan busukmu? Kau sudah berjanji membebaskan aku sekarang kembali hendak melanggar janji. Setelah mempunyai semua kebusukan itu, kini ditambah lagi dengan manusia yang tak kenal janji. Alangkah busuk dan rendahnya kamu ini, Liu Kong wajah Liu Kong menjadi merah sekali dan jantungnya seperti ditusuk rasanya. Ia mencinta sumoinya ini, akan tetapi keadaan memaksanya menjadi musuh. Aku bermaksud baik terhadapmu, Moi Moi. Percayalah, kalau tidak ada aku yang melindungimu, tentu engkau pun sudah tewas semalam. Cerwet! Siapa butuh perlindunganmu? Lebih baik mati bersama ayah daripada tertolong oleh seorang hina macam kamu. Hahaha, nona manis yang galak. Makin galak makin manis menarik hati. Lo Chiang Kun, perlu apa banyak berbantahan? Lo Chiang Kun tidak akan menang berbantahan dengan seorang gadis manis yang galak. Biarlah ku tangkap dia. Serat! Siang Hwee sudah mencabut pedangnya dan menghadapi Siok Lun dengan pandang macu berapi. Binatang! Engkau dan sumoinmu telah membunuh ayahku. Memang aku hendak mengadu nyawa denganmu setelah berkata demikian. Siang Hwee menerjang dengan dasyat. Kemarahannya memuncak, membuat gerakan pedangnya menjadi ganas sekali dan nekat. Dia seolah-olah tidak memperdulikan gerak bertahan lagi, melainkan mencurahkan seluruh kepedihan, tenaga dan kecepatannya untuk menyerang dan membunuh musuh besarnya ini. Andai kata yang melawannya adalah orang yang setingkat kepandayanya, misalnya Liu Kong, tentu akan kewalahan menghadapi kenekatan gadis ini. Akan tetapi yang ia hadapi adalah Siok Lun murid Pat Jiulok Lai. Jangankan dia, biar ayahnya yang menjadi gurunya sendiri, mendiang Bu Keng Leong, masih kalah jauh terhadap pemuda ini. Dengan senyum mengejek dan pandang matu ceriwi Siok Lun melayani Siang Hwee dengan tangan kosong. Sehingga pedang itu ditusukan oleh Siang Hwee penuh kekejaman ke arah dada Siok Lun setelah lebih dari 20 jurusia menyerang tanpa hasil, selalu dapat dihilangkan oleh Siok Lun sambil tertawa-tawa. Kini menghadapi tusukan ini, Siok Lun hanya miringkan tubuhnya sehingga pedang itu menyambar lewat di dekat dadanya, kemudian tiba-tiba lengannya yang dikembangkan mengempit pedangnya, namun tidak berhasil dan tiba-tiba ia menjerit marah ketika tangan Siok Lun sudah mencengkeram dadanya. Siang Hwee mengangkat tangan kirinya menghantar muka Siok Lun, namun sebelah tangan Siok Lun sudah menangkap pergelangan tangan itu sehingga gadis itu tidak dapat bergerak lagi. Tangan kiri Siok Lun masih mencengkeram dada sambil ketiaknya mengempit pedang, tangan kanan menangkap pergelangan tangan kiri Siang Hwee, kemudian pemuda ceriwis ini mendekatkan muka dengan mulut diruncingkan hendak mencium. Siang Hwee marah dan bingung, membuang muka dan pada saat itu Liu Kong membentak. Fo'atai hiap, ingat dia itu Piao Mueku, harap lepaskan dia bentakan ini membebaskan Siang Hwee. Tidak jadi tercium, akan tetapi sambil tertawa Siok Lun menggerakkan tangannya dan sebuah totokan mengenai jalan darah Tian Hwee membuat Siang Hwee roboh dengan tubuh lemas. Liu Kong segera menangkap tubuh Piao Muey-nya itu lalu dipanggulnya. Haha, maafkan aku Liu Chiang Kun. Aku hampir lupa melihat gadis manis yang galak ini, Siok Lun tertawa-tawa dan secara kurang ajar sekali ia membawa tangan yang mencengkeram dada. Kata di kedepan hidungnya dan memuji. Hem Harum L. Sudahlah, harap tai hiap jangan main-main. Mari kita membawanya kembali ke pasukan, kata Liu Kong yang tak berdaya karena dia tak berani marah kepada laki-laki yang kurang ajar namun amat lihai itu. Mereka berdua segera lari kembali ke pasukan yang menanti mereka. Memang semua ini telah diatur oleh Siok Lun, yaitu di depan Kuan Bu sengaja memberi janji agar sutenya itu tidak menimbulkan banyak keributan. Bukannya diajerih terhadap Kuan Bu, hanya tidak ingin memusuhi sutenya itu apalagi karena para panglima termasuk Liu Kong juga setuju kalau dapat menarik Kuan Bu menjadi sekutu mereka, yang berarti bertambahnya tenaga yang lihai. Para panglima memuji Mujili Ukong dan Siok Lun dan para pasukan itu segera diberangkatkan meninggalkan Hekawaii San untuk kembali ke kota Raja. Di sepanjang perjalanan mereka masih melakukan pembersihan-pembersihan di dusun pegunungan yang mereka lalui dan tentu saja. Seperti lazimnya dalam operasi pembersihan seperti itu, para anggauta pasukan memergunakan kesempatan untuk keuntungan dan kesenangan diri sendiri, misalnya menyambar benda-benda berharga yang kecil dan yang mudah mereka pindahkan ke kantung baju sendiri, mengganggu wanita-wanita cantik yang mereka dapatkan di ruang-rumah yang dijadikan sasaran penggeledahan. Pada suatu malam, pasukan ini berhenti di sebuah dusun setelah sehari penuh mengadakan pembersihan sampai ke dusun itu. Dalam operasi pembersihan ini, Siok Lun terpaksa memenuhi permintaan semuanya juga kekasihnya, untuk membasmi habis para perampok yang memang dijadikan musuh besar BHWA, yang mendendam kepada semua perampok karena keluarganya habis dibasmi perampok.